Terima kasih. Gini nih yang bikin ribet nih, tapi gue masih butuh nih cewek, jangan sampai lepas sekarang. Salma, Bang Kohar tuh maunya selalu bersama Salma. Ngerti kan maksud abang? Beneran bang. Iya bener, gak bohong kok. Yaudah, dimakan nanti keburu dingin. Oh iya, satu hal lagi nih abang mau ngomongin sama kamu. Salma kan kerjanya di konter HP kan? Nah, abang tau, waktu itu pasti banyak duit kan? Nah, Salma pernah cerita sama abang. Kalau bos Salma itu kan ngambil duitnya kan tiap akhir minggu ya? Nah, daripada duitnya, didiemin, gak dapet apa-apa, kenapa gak duitnya diinvestasiin? Maksudnya gimana ya abang? Maksudnya begini, ya. Salma kasih duitnya ke abang. Jadi, tiap minggu nanti abang ambil duit ke Salma. Nah, duitnya nih abang bisnisin nih. Abang puterin, abang investasiin. Nanti dapet untung, 30%. Eh, Salma sih tertarik, bang. Tapi kalau ketahuan sama bos Salma gimana? Salma tenang aja. Bos Salma gak akan tahu kok, ya. Abang kan ngambil duitnya awal minggu. Nah, tiap mau akhir minggu, abang balikin duitnya. Modal sama keuntungan. Enak kan? Lagian Salma ya, kalau kamu cuma ngandelin gaji kamu doang, mau sampai kapan? Lebih baik ada duit, kita puterin investasi. Di mana tertarik ya? Oh, gitu ya, abang. Yaudah, besok siang abang datang aja ke konternya Salma. Nanti Salma kasih uangnya buat investasiin di abang. Gimana? Nah, gitu dong. Pacar abang memang pinter. Abang bisa aja. Eh, bener kok. Si pacar kemana ya? Mudah-mudahan, Dina gak ada nih. Ini tuh yang diajarin sama dosen kemarin. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Ini kemarin sih udah dirilasin semua sih sama dosennya. Cuman, daripada kita bingung, ini kita baca lagi ya dari awal. Iya, semoga aja nanti hasilnya memuaskan ya. Ah, baru juga dateng. Udah disajiin pemandangan begini. Hai, Mekah. Hai, Bumo. Rajin amat jam segini ngerjain tugas. Udah pada makan siap? Kita mau nyelesaikan tugas dulu. Kalo misalkan kamu mau makan, boleh kok duit. Ya kan ya? Iya. Enggak. Aku tungguin kamu ya. Bye. Bentar ya. Aku mau ngomong sama dia. Ayo. Kamu kenapa sih? Mekah aku tuh cuma gak suka ngeliat kamu deket sama cowok lain. Iya. Ntar kalo dia sekolah sama kamu gimana? Kamu gak percaya sama aku emangnya. Aku tuh percaya sama kamu, tapi... untuk teman sekelas kamu... enggak. Bimo. Bimo. Kamu jangan kira kecil. Aku sama dia tuh cuma ngerjain tugas. Tolong jangan diganggu ya. Iya, tapi Mekah... Sampai jumpa. 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 Terima kasih.